Ini adalah cara sederhana untuk menyambung selang rem belakang yang kurang panjang Kita bisa menggunakan dua buah selang dan disambung dengan baut yang sedikit di gerinda, diolah Kita gerinda di bagian bawah baut sekiranya bisa menumpuk selang Bautnya di gerinda setelah ada celah, kira-kira bisa oli minyaknya bisa masuk Ini saya kira kurang cukup, kurang panjang karena dua tumpukan selang Berarti ini kita gerinda sekali lagi Ya seperti ini, nanti di gerinda bagian bawah bautnya disisakan untuk mur secukupnya Untuk bisa kita ikat gitu, sederhana sekali ya Tanpa membeli baut banju yang panjang Karena baut banju lumayan mahal Kita bisa mengolah baut seadanya Seperti ini dia, mantap Disini nanti kita bisa pasang ring di tengah-tengah antara mur dan baut agar tidak terjadi kebocoran Kita harus presisi memasang di bagian senter tengah baut Jangan sampai miring Kalau miring, minyaknya bisa keluar Alias bocor Otomatis Pengreman juga tidak baik Selanjutnya Selanjutnya kita tes pasang selang rem di bagian belakang dulu Nanti kita baru diisi minyak Nanti dibuang anginnya Supaya tidak terjadi anginan gitu Biar pakem remnya Kita masukkan selang yang sudah disambung Ditaruh sedemikian rupa biar rapi dan enak dipandang Mantap coy Mantap Dan ini panjangnya melebihi 2 meter Kira-kira 2,5 meter Karena di toko-toko tersedia Hanya paling panjang 2 meter aja selang Kita buang angin dulu Tes Sampai minyak turun full Sampai mantap koknya Terus-terus Kalau anginnya masih kita buka di selang bawah dulu Biar keluar olinya Sampai keluar Menetes betul Kita pasang lagi Dan dipompal lagi di atas Sampai anginnya betul-betul Hilang sepenuhnya Berarti remnya sudah pakem Oke sekian dan terima kasih Ini adalah trik sederhana Untuk menyambung selang Oke sekian dulu dari saya Cara trik sederhana menyambung selang Jangan lupa like and subscribe Terima kasih Tunggu 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 Tunggu